Hey Sobhardance, selamat datang lagi di Dance Studio ID dan sebelum menonton video kali ini, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol bell biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan episode hari ini adalah Ya, di episode Art ID kali ini saya mau ngejelasin alat-alat yang biasanya saya pake buat nge-draw alasan saya bikin video ini karena pas saya posting gambar atau foto yang ada tulisnya sering banget ditanyain dan yang ini apa, itu apa dan daripada ribet, mending dibikin videonya sekalian dan buat yang penasaran langsung saja Ya, jadi untuk yang pertama adalah tools yang biasa saya pake buat nge-gambar hitam putih atau pensil Untuk gambar hitam putih saya biasanya pake ini pensil grafit Faber-Castell 4B 8B dan pensil karkol Jadi disini saya gak pake pensil keras atau grid H ke bawah Ya, jadi pensil 8B ini saya pake buat sketsa utama atau sketsa dasarnya 4B ini untuk bagian terang dan karkol ini saya pake buat bagian paling gelap banget biasanya di rambut bola mata dan lain-lain Selanjutnya adalah untuk yang warna Untuk gambar warna saya biasanya pake soft pastel untuk dasarnya kemudian Faber-Castell Classic juga untuk dasar dimensinya kemudian ini Derwent Color Soft buat ngehalusin dan Lira Rembrandt buat bikin detailnya dan sebenernya pake soft pastel sama Faber-Castell Classic ini cukup cuman biasanya agak lama buat ngerjainya dan karena saya sering dikejar deadline jadi saya mau gak mau harus pake tambahan ini sama ini biar makin cepet ngerjainya dan selanjutnya adalah buat nge-dusel atau buat ngehalusin disini saya biasanya pake tisu kuas dan juga paper stamp kayak gini dan buat yang belum tau apa itu paper stamp bisa di klik di link yang ada di deskripsi dan selanjutnya untuk penghapus untuk penghapus saya biasanya pake 3 macem yang pertama penghapus yang lembut bisa pake statler biasa atau bisa pake kayak gini ini ujungnya lembut jadi ini biasa saya pake buat bikin gradasi yang lembut atau gak terlalu kuat untuk selanjutnya penghapus elektrik ini saya pake merk Darwin penghapus elektrik ini biasanya saya pake buat bikin highlight buat bayangan biasanya kalau kita bikin di ujung hidung sini bisa atau bayang-bayang rambut biar memancangnya gempa dan juga biasanya buat menghapus bekas pensil yang susah dihapus yang tebal gitu jadi ini penghapus jadi ini kalau di tekan tombolnya kunjungnya muter dan yang terakhir saya pake penghapus yang keras untuk yang keras ini biasanya saya pake buat bikin detail yang kecil-kecil ya seperti bayangan di pori-pori rambut juga dan kenapa saya pilih yang keras karena enak banget buat bikin detail saya pakenya yang bentuk pensil kayak gini sama ini sebenarnya grip eraser yang paper castel yang saya potong dan untuk kertas saya pake beberapa macem yang pertama adalah kertas yang halus kertas halus ini biasanya saya pake buat ngegambar pake pensil atau pensil warna disini saya pake merah artemedia dan juga kensen crystal dan kadang juga pake merek sidu dan selanjutnya adalah kertas yang kasar dan untuk kertas kasar ini saya biasanya pake kertas duplek atau kertas lain yang yang putih kasar lah itu biasanya saya pake buat gambar full pake soft pastel dan biasanya juga yang ukurannya besar dan yang terakhir saya pake kertas watercolor ini biasanya saya pake buat kalau ngegambar pake marker brush pen atau cat air karena kalau kertas halus dan tipis biasanya gak bisa atau cepet rusak dan disini saya juga pake yang arto watercolor 300 gsm nah sebenernya cuma itu aja alat yang penting tapi saya juga sering ditanyain alas yang saya pake ini jadi yang saya pake ini adalah cutting mat sebenernya ini alat buat cutting buat alas cutting cuman ini bisa juga dipake buat alas ngegambar dan buat yang mau beli jangan sampai salah beli karena kadang ada yang gridnya dua sisi sementara yang bisa dipake adalah satu sisi yang dibaliknya ini jadi sisi dibaliknya ini polos dan kenapa pake yang polos karena kalau kita pake yang ada gridnya ini nanti arsiran kita bisa ada bekas-bekas kotak-kotak yang ini jadi malah bikin tambah ribet selain berguna buat alas gambar alat ini juga bisa bantu kita buat bikin grid jadi kita kalau bikin grid pakai ini bisa lebih gampang gak perlu bikin dididik untuk video selengkapnya tentang cutting mat bisa ditonton di video yang akan datang dan untuk mejanya ini sebenarnya cuma pake papan yang kemudian dipotong seukuran mousepad ini ini mousepad dan kemudian saya ganjel belakangnya sini biar bisa miring jadi kita gak perlu beli meja arsitek yang harganya lumayan lah sekitar 4-5 jutaan ya sekian dulu video hari ini dan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi minggu depan selamat 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 sub indo by broth3rmax